Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini kita lihat Kota Denpasar sebagai kota metropolitan ya dengan penduduknya yang beragam, kini sudah menjadi kota yang cerdas dan juga berawasan budaya. Nah tentunya 10 tahun kepemimpinan Bapak Edi Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan di Kota Denpasar. Nah kira-kira apa saja program yang sudah beliau lakukan selama dua periode kepemimpinannya dan kira-kira setelah menjabat sebagai wali Kota Denpasar, beliau akan mengeluti bidang apa? Kita akan langsung berbincang dengan Bapak Edi Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra yang sudah ada di sebelah saya. Sastiastu, selamat pagi Bapak. Pagi, selamat pagi, selamat pagi, sastiastu. Pak, dua periode nih kepemimpinan Bapak membawa Denpasar menjadi lebih baik selama 10 tahun kebelakang ini Pak. Kira-kira dalam Bapak menjalankan beberapa program inovasi yang sudah Pak kembangkan, apakah ada masih yang tertinggal nih Pak? Ya kalau tertinggal sih sudah pasti banyak ya, karena kita harus memenuhi segala aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga. Ya pada prinsipnya tantangan yang terbesar sebetulnya di Denpasar maupun di Bali itu, ya bagaimana kita caranya untuk menyimbangkan dan mengharmoniskan ya, antara kebudayaan dengan kemajuan globalisasi itu sendiri ya. Nah untuk itu makanya saya katakan tadi ya, kata kuncinya kemungkinan itu kreativitas masyarakat itu sangat dibutuhkan sekali dan inovasinya dia. Tapi kita tidak bisa untuk meninggalkan akar kebudayaan itu sendiri. Sehingga kami itu berpikir di sini ada dua hal yang pada dua hal prinsip, membangun suprastruktur dalam artian sumber daya manusianya, karena kita nggak punya sumber daya alat. Yang kedua membangun infrastrukturnya sebagai pemenuhan-pemenuhan daripada kebutuhan itu sendiri. Nah kalau saya baru masuk di kota Denpasar dulu, IPM kita itu 60-an ya rendah sekali ya, dan PAD juga kecil sekali. Ya syukur, astungkar, sampai saat ini kita yang menjadi yang tertinggi di Bali, yang mana 83,4 ya kalau nggak salah seperti itu ya. Itu kan ukurannya masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga daya beli masalah, masalah ekonomi. Nah itu salah satu bagian daripada suprastruktur. Sedangkan kalau kita lihat PAD kota Denpasar nggak tertinggi di Bali, ya. Nggak tertinggi di Bali itu sendiri. Nah ini merupakan satu hal yang sangat membuat saya sedikit tidak khawatir dengan hal seperti itu. Ada menunjukkan pembangunan suprastruktur sumber daya manusia di kota Denpasar itu, artinya ada pemahaman-pemahaman dalam membentuk kemampuan secara komparatif maupun kompetitif dengan akar-akar budayanya yang berlandaskan daripada kreativitas dan kebudayaan yang kita sebut dengan orange economic itu, ya, ekonomi budaya. Jadi kalau kita berbicara masalah budaya kan itu masalah konservasi ya, masalah, apa namanya, masalah revitalisasi itu, terus masalah integrasi atau menguatkan dan masalah pengembangan dan juga masalah pemanfaatan. Jadi saya rasa sekarang kita sudah mulai kepada fase kemanfaatan itu sendiri dengan orange economicnya itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat ukuran-ukuran seperti itu, itu sangat artinya selama saya meninggalkan sekarang ini ada hal-hal yang menunjukkan indikasi bahwa adanya satu transformasi dan adanya satu perubahan yang sangat signifikan masyarakatnya ini kepada pemahaman-pemahaman kompetitif dan komparatif terhadap globalisasi itu sendiri. Nah itu. Nah yang selanjutnya, kalau kita melihat secara infrastruktur ya, memang sangat sulit di kota Denpasar ini karena sudah terbentuknya seperti itu. Kalau kita lihat sejarah kota Denpasar ini kan sebenarnya bukan ibu kota dia. Ibu kotanya dulu di Buleleng ya, kayaknya jalannya besar-besar, nah sekarang pindah ke Denpasar. Nah memang antara pertambahan jumlah penduduk dengan kapasitas caring capacity yang ada, ini memang akan menjadi satu tantangan yang berat kota Denpasar ke depan. Memang smart city kita terapkan untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya belum bisa untuk memenuhi segala sesuatunya. Sekarang ya, memang saya minta maaf sekali ya, karena banyak hal-hal yang juga tidak bisa kita bisa berbuat, itu harus ada koordinasi yang baik dengan pihak provinsi maupun dengan pihak pusat, karena asetnya tidak semua milik aset kota Denpasar. Contoh seperti jalan, contoh seperti air, PDAM, seperti itu ya. Nah sekarang ini astung karir sekali ya, dalam taraf penjelesaian, sebenarnya kalau tidak COVID itu sebenarnya sudah berjalan selesai 2021 ini. Satu, untuk mengatasi masalah banjir, kita menunggu dam yang ada di Sanur, yang kemarin lahannya sudah diselesaikan, dan itu adalah bantuan dari pusat. Nah ini, kemarin sudah tender, saya dengar ya, dan 2021 ini selesai, minimal ini bisa akan mengurangi banjir ke depan, baru bisa dilihat. Yang kedua, masalah penyediaan air, penyediaan air seperti PDAM, seperti itu, yang menjadi kendala. Dalam 2020 ini banyak dana yang kita refocusing, sebenarnya sudah disiapkan reservoir-reservoir di setiap kecamatan. Karena refocusing COVID ini ya, mundurlah sekarang di 2021. Nah ini juga koordinasinya ke PUPR Pusat juga sudah, dan adanya pembentukan kanal sekarang di Tukat Ayu, yang dana cukup besar itu sekarang. Nah mudah-mudahan 2021-2022 akan mengurangi lagi permasalahan-permasalahan yang air. Masalah sampah lagi. Ya, tantangan kesadaran dengan masyarakat. Nah ini mudah-mudahan sampah yang berbasis desa ini bisa untuk berjalan dengan baik. Sebelumnya Denpasar kan sebagai pionir dan leader masalah plastik, komunitasnya banyak di sini. Ya karena kita memang berubah pikiran, berubah haluan, semua kita berubah haluan di tahun 2020 ini, ya akibat COVID itu sendiri. Nah sehingga sekarang ini, untuk jangka pendek COVID ini, ya mungkin nanti akan diwariskan atau dilanjutkan, kalau memang berkenaan beliau. Sekarang ini kan masalah keselamatan iya, tapi masalah ekonomi masyarakat juga harus dipikirkan dengan baik. Sistem masih mencari-cari segala macam. Nah jadi saya minta kepada OPD, pada waktu saya masih menjabat, sekarang ini memang kita harus memberikan bantuan-bantuan BLT segala macam. Tapi ya, di dalam keadaan seperti ini, tidak cukup untuk bantuan saja yang tidak menimbulkan atau menggugah mentalitas dan produktivitasnya. Sehingga keluarlah PIP itu kemarin, sehingga keluarlah bantuan stimulus produktif yang sudah daftar 7 ribu itu kemarin. Nah itu dalam artian bagaimana caranya kita memberikan satu, saya sebagai wali kota dulu harus beri hub dong kepada warga. Tidak boleh kita berikan pesimis dong ya. Dan saya tahu warga kan sudah jenuh banget dengan segala aturan ya. Jadi kalau bisa kita memilih, mungkin kita tidak memilih PPKM ya. Cuma tidak ada pilihan lain itu kan. Sebetulnya karena sudah strukturnya seperti itu. Dan kebijakan beda juga sulit ya. Jadi untuk menanggulangi permasalahan tutup toko, masalah ini nah. Sekarang terakhir juga ada aplikasi jaga bayar yang saya resmikan kemarin ya. Itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kati-hatian dan kesadaran ya. Sehingga tidak akan mengganggu produktivitas yang ada. Yang kedua untuk daya beli dan untuk meningkat mentalitas, rasa optimis masyarakat, ya kita kasih bantuan stimulus produktif tersebut. Sekarang sudah daftar 7 ribuan. Kira-kira tahap pertama 1.600 sampai 3 ribu. Tapi mungkin akan bertahap ya. Jadi BLT-nya itu BLT produktif dia. Jadi ya biarkan nanti habis beli bahan baku saja ini ya selesai supaya tidak begitu. Karena bagaimanapun juga yang menyelamatkan kita, yang menghindari kita dari bahaya, keselamatan itu adalah kesadaran. Pak, tadi kan Bapak jelaskan sudah dari PAD yang kecil, sudah kemungkinan ada peningkatan, dan juga inovasi yang saya lihat di bidang digital juga cukup berkembang pesat di Denpasar. Untuk kedepannya mungkin Pak, kira-kira ada nggak program Bapak yang ingin Bapak buat di Denpasar ini, tapi karena keterbatasan dan sejabatan belum bisa terrealisasi, ada nggak? Ya. Jadi segala sesuatunya dengan menghadapi situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, ya kalau berkarya kan kita memang tidak bisa berhenti ya, dan berkarya juga tidak harus kita memilih tempat ya. Jadi kalau menurut saya, kita harus tetap dulu membangun jangka pendek ini, membantu dulu istilahnya bagaimana kita bisa meretas batas-batas ketidakpastian itu dulu. Itu hal yang pertama ya. Meskipun pengabdian kita sekarang ini bukan dalam satu pengambil kebijakan ya, minimal istilahnya bisa untuk memberikan satu pandangan-pandangan kepada pembuat kebijakan. Ya seperti PPKM itu kan sebenarnya PKM yang kota Denpasar tahun 2000. Sampai sama betul persis, ya. Nah seperti itu, kalau itu sebenarnya ternaksana dan secara holistik, aturannya bagus, segala macam, kan tidak perlu harus banyak hal yang berdampak. Hanya lokal-lokal seperti itu, ya. Waktu itu semangatnya masih tinggi ya kan. Nah mungkin, mungkin ya seperti itu dan ya sudah banyak sih artinya ya mengajak sharing, apa seperti apa ya. Yang penting harapan saya adalah bagaimana istilahnya kere dan aktif ini, yang pernah saya tulis bukunya itu. Jadi masyarakat itu apapun idealismenya, apapun harapannya, kita berangkat dari kere dan aktif itu. Kalau kita kere, tapi nggak aktif, ya jangan harap Anda bisa mengharapkan hal-hal yang lebih baik. Tapi kalau kere dan aktif, Anda kreatif, Anda akan lebih mampu untuk menghasilkan atau apa yang Anda harapkan bisa Anda, minimal bisa Anda capai. Untuk kedepannya mau kemana nih Pak Reisla? Mau kemana? Mau ke habitat saya dong. Saya kan orang bisnis yang sudah, sudah tersetting dengan baik, yang sudah dijalankan oleh manajerial, saya kembali lagi. Dan kebetulan juga saya disibukkan sekarang. Karena saya pikir, saya banyak banget punya bukti-bukti atau data-data otentik ya. Sayang kalau nggak dilanjutkan ke dalam studi. Itu mau fokus di studi dulu? Ya, saya studi dulu ya. Kebetulan saya back ke kampus dulu sekarang dan studi ini ya, seperti antar ekonomi dan budaya ini, bagaimana satu kelembagaannya supaya culture sustainable ini ya, berjalan dengan baik. Dan juga bagaimana menerangkan setelah saya tahu ekonomi ini kan juga bukan toto ekonomi yang apa, liberalisme seperti itu. Sedangkan banyak ekonomi yang berbasis lokal ini diterapkan di negara-negara lain yang mampu untuk mempercepat, mengentas kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa. Pas satu lagi nih, pesan untuk masyarakat di tengah pandemi. Masyarakat dan masyarakat? Ya, saya rasa kalau kita berangkat dari spirit ya, spirit ya. Itu dalam salah sempus cahaya dulu ya. Masalah tentang masalah keselamatan. Keselamatan itu sebenarnya timbulnya dari dalam diri sendiri. Jadi, keselamatan baik itu masalah kesehatan ya, baik material maupun non-material. ya, sehingga dalam hal ini ya, katanya begitu tuh. Kalau kita yang membuat kewajiban kita atau dharma kita dengan baik, dharma itulah yang akan melindungi keselamatan material maupun non-material kita. Sehingga dharma itu adalah satu kewajiban-kewajiban yang ada. Baik kewajiban real secara petunjuk-petunjuk tentang masalah COVID, baik itu juga masalah petunjuk agama, dan juga tingkat kesadaran yang tinggi terhadap apa situasi yang terjadi. Nah, itu. Jadi, kesadaran itu bukan hanya dengan tingkat kita berdoa cukup, tapi doa ini harus melalui pemahaman-pemahaman juga dan melalui daripada aksi juga. Sehingga itu yang perlu kita lakoni secara bersama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas informasinya. Dan saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Ide Bagus Lidharma Wijiamantra. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan informasi lebih bagi Anda. Saya Ulantari, Kadek Santosa, Kompas TV, dan Pasar Bali.